Kapal cantika 77 terbakar, sudah 100 penumpang berhasil dievakuasi. poskupang.com, kapal cantika 77 terbakar di perairan Laut Naikliu Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Senin 24 Oktober 2022. Kapal milik PT Pelayaran Dharma Indah ini berlayar dari Pelabuhan Tenau Kupang menuju Pelabuhan Kalabahi, Kabupaten Alor, terbakar sekitar pukul 12.30 W. kapal cepat dengan nama lambung KM Express Cantika 77 mengangkut 177 orang, terdiri dari 167 penumpang dan 10 orang kreu kapal. Camat Amfoang Utara Ambros Nenobais mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa KM Express Cantika 77 mengalami kebakaran di perairan Naikliu. Setelah itu warga sekitar pantai Naikliu berbondong-bondong melakukan evakuasi terhadap para penumpang kapal dengan berbagai peralatan seadanya. Ambros Nenobais menyebut 49 orang dewasa dan anak-anak berhasil dievakuasi. Kini menempati pelabuhan navigasi Naikliu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!